Saya ingin bisa main lagi sama anak. Tangisan pria buta di Bogor yang dicongkel mata di acara Vespa, ditinggal istri, cuma ingin keajaiban. Air mata Faisal menetes dari kedua matanya yang tak lagi bisa melihat. Ia hanya ingin keajaiban demi bisa melihat tembali dan bermain dengan kedua anaknya. Sang istri yang diharapkan menjadi pendamping sehidup semati kini pergi. Hidup Faisal bertambah gelap. Ditemui YouTuber Pratiwi Noviyanti, Faisal menceritakan kehidupannya pasca penganyayaan sadis tersebut menimpanya. Ia mengaku ditinggalkan oleh sang istri. Saat menceritakan hal tersebut, air mata Faisal tampak mengalir. Selama ini saya tinggal sama istri, ucap Faisal. Tapi sudah pisah, kemarin pas saya di rumah sakit sempat jaga imbuhnya. Pratiwi Noviyanti bertanya harapan Faisal. Awalnya pria bertato tersebut hanya diam. Faisal kemudian mengaku saat ini hanya menanti adanya keajaiban. Ia berharap bisa beraktifitas seperti sedia kala. Pasalnya Faisal memiliki dua orang anak yang masih harus ia hidupi setelah ditinggal pergi sang istri. Apa harapannya sekarang mas? Tanya Pratiwi Noviyanti. Pasrah aja, mudah-mudahan adakah ajabain biar ada aktivitas buat anak-anak? Jawab Faisal. Di sisi lain Faisal mengaku tak tahu pasti alasan sang istri meninggalkannya. Ada alasan istrinya? Meninggalkan, tanya Pratiwi Noviyanti. Enggak ada komunikasi? Emang lagi rumit? Jawab Faisal. Kedua anak Faisal yang baru berusia tujuh tahun dan tiga tahun, lalu mengungkapkan doa terbaiknya untuk sang ayah. Cepat sembuh ayah, biar bisa melihat lagi, ucap anak Faisal. Biar bisa main sama abang dan adik, imbuhnya. Faisal tak bisa melihat karena kedua matanya dicongkel oleh seorang pria berinisial kakak menganiaya Faisal dengan sadis di lapangan Bina Marga, Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu, tanggal 14 September tahun 2024, sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Penganiayaan terjadi di acara Gunung Putri Skuter Festival, GSF. Kapolsek Gunung Putri, AKP Aulia Robi Kartika Putra menjelaskan, peristiwa itu terjadi pada Sabtu, tanggal 14 September tahun 2024, sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Untuk kronologis awalnya, yang bersangkutan si korban ini dan pelaku terlibat cekcok, kemudian terjadi peristiwa penganiayaan, mata dicongkel pada saat itu, ujar Robi. Menurut Robi, berdasar keterangan saksi di lokasi kejadian, korban dan pelaku terlibat cekcok diduga karena cemburu. Selain itu, polisi membantah aksi penganiayaan itu adalah aksi perampokan. Pasalnya korban mengaku tidak ada barang berharga yang dirampas pelaku. Permasalahannya diduga awalnya karena masalah cemburu, kata Robi. Dugaan ini semakin kuat setelah muncul informasi bahwa pelaku memboncengkan seorang wanita yang disebut sebagai mantan istri korban yang memicu kemarahan korban.